Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang dirusak supporter satu bulan jelang dipakai untuk ASEAN Games 2018. Peristiwa perusakan Stadion Jakabaring terjadi di pertandingan antara Sriwijaya FC dan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Sabtu 21 Juli 2018. Supporter mengungkapkan kecewaannya dengan mencobot lalu melempar kursi setelah Sriwijaya kalah 0-3 dari Arema. Total sebanyak 335 kursi rusak. Polisi telah menangkap empat pelaku perusakan yaitu FK, FR, ND, dan RS. Keempatnya warga Palembang yang juga pendukung Sriwijaya FC. Tentunya perusakan kursi di Stadion Jakabaring Palembang mencoreng persiapan Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games 2018. Padahal sebelum perusakan, Jakabaring Sports City telah siap 99% untuk menggelar ASEAN Games 2018. Berikut biaya renovasi venue ASEAN Games 2018. Renovasi arena balap sepeda yang direncanakan untuk ASEAN Games 2018 ini diklaim menelan biaya 40 juta dolar AS atau 545 miliar rupiah. Renovasi stadion utama Gelora Bung Karno diperkirakan menelan biaya 769 miliar rupiah. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang diperkirakan membutuhkan dana untuk renovasi 250 miliar rupiah. Sedangkan venue layar dan jet ski, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eki Arista Rizki mengatakan anggaran untuk membangun venue jambang olahraga layar dan jet ski di Jakarta sekitar 185 miliar rupiah. Dari anggaran besar untuk membangun sarana tersebut, tentunya sayang sekali jika dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.